Saat pelantikan, Presiden ke-8 Prabowo Subianto berpidato tentang pentingnya keteladanan pemimpin. Keberanian dan kesabaran untuk membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Bukan seperti burung unta yang bersembunyi saat ada masalah. Dan yang selalu ditekankan adalah pentingnya para elit untuk bersatu. Pada saat saya bersiaran ini, hari Kamis 24 Oktober, Presiden Subianto menggembleng para menteri dan wakil menteri di daerah Magelang, yaitu seputaran Akmil, di Lembah Tidar. Apa yang sebenarnya ingin dijadikan Presiden ke-8 Prabowo untuk menjadi gemblengan bagi para menteri dan wakil menteri? Malam hari ini, Rosy mengundang Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Mulut. Selamat malam Prof. Selamat malam Pak Rosy. Terima kasih sudah di Rosy. Terima kasih diundang. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah Prof. Kita masuk dulu karena hari ini hari Kamis 24 Oktober seperti yang tadi saya katakan, para menteri dan wakil menteri ke Lembah Tidar untuk digembleng. Sesungguhnya Presiden Prabowo itu sudah mengatakan mengapa dipilih Lembah Tidar. Karena satu, kawasan ini menceritakan tentang perjuangan, patriotisme, heroisme, dan cinta tanah air. Apa relevansinya ini untuk menjadi bekal bagi para menteri dan wakil menteri? Iya, saya kira Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu kalau lihat dari pidato-pidatonya atau yang diucapan, itu banyak menekankan satu, masalah loyalitas. Loyalitas ini nilai yang utama. Ada berapa nilai nanti yang ditekankan Pak Presiden kita itu? Loyal ke atasan, loyal ke bangsa, loyal ke negara. Nah, itu setali pengertian mungkin dengan patriotisme, cinta negara. Dan itu adalah nilai yang ditangkap oleh Presiden Prabowo. Sebagai nilai yang penting. Nilai yang penting yang didapat menjadi seorang prajurit. Betul, karena prajurit itu nilai-nilainya loyal, itu penting. Kedua, tangguh, pantang menyerah. Terus biasanya satu lagi tangguh, ulet, pantang menyerah. Berjuang sampai titik akhir? Berjuang sampai titik akhir, tidak penghabisan. Doktrinnya prajurit, lebih baik, mati, berdarah-darah di latihan daripada mati di perperangan. Sebelum musuh takluk pantang mundur. Kan begitu kan, nilai-nilai kejuangan. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo, bahwa menteri-menteri saya mungkin dulu, mungkin belum sempat pernah ikut latihan militer. Kita tidak tahu tiga hari ini sebenarnya apa, tapi tempatnya itu adalah tempat latihan militer. Kita tahu di situ, Lembah Tidar itu adalah pusat pengembelangan prajurit. Bagaimana Prof menjawab, Anda seorang psikolog yang juga ikut mengakses banyak SDM. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran banyak orang, waduh, atau mungkin juga kecemasan dalam hati para menteri, wamen yang, aduh, ini mendapat pelatihan cara-cara militeristik. Bagaimana Anda menjawab kecemasan atau kegerugian ini? Iya, kita belum dapat banyak bocoran tentang apa yang tiga hari itu akan dilakukan betul. Aktivitas yang maksud saya. Kalau saya baca-baca, katanya semacam team building. Kalau dalam team building kan nanti ada simulasi. Ini biasa nggak bagi Anda seorang psikolog untuk mengakses? Biasa, jadi salah satu cara psikolog untuk mengakses keperibadian orang, untuk tahu watak karakter orang, kita berikan kasus lewat permainan, lewat aktivitas, apa yang disebut dengan experiential learning. Jadi orang belajar lewat pengalaman nyata, lewat aktivitas. Tapi sekaligus, dengan tantangan, dengan macam-macam cara, kan kita, orang harus bereaksi dalam situasi itu. Nah, kita bisa observe sebenarnya, watak dan karakternya. Nah, saya nggak tahu apakah, itu tujuan Pak Prabowo juga, diam-diam, dia menempatkan orang-orang. Menempat observer gitu. Untuk melihat. Untuk melihat. Masing-masing menteri, wakil menteri. Setelah itu diberi kasus gitu, diberi aktivitas, setelah itu. Namanya grup dynamic ya, kalau dalam psikologi. Karena itu memang bisa menunjukkan karakter atau watak seseorang. Bisa. Pada saat outbound activity. Itu namanya, outbound activities itu ada yang menamakan grup dynamic, dinamika kelompok. Orang harus berinteraksi dalam kelompok. Dan orang diberi tantangan, orang harus macam-macam keterampilan yang harus kelihatan dalam grup dynamic itu. Mungkin nanti kelihatan, apa, they're safe. Kelihatan lagi kemampuan orang handling conflict, kelihatan kemampuan direktif. Orang ada macam-macam kemampuan yang bisa diamati. Sekaligus juga watak. Watak orang gitu. Mana orang cepat menyerah, mana orang yang mau menang sendiri kan itu bisa kelihatan. Nah saya nggak tahu ini tiga hari ini, menunya apa sih sebenarnya. Hanya saja memang ini yang pertama selama sejarah Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ya, baru pertama. Biasanya kan tidak ada, bahkan pembekal yang seperti Hambalang kemarin kan juga yang pertama sih ingat saya. Karena selama ini selalu orang berasumsi menteri itu adalah primus interpares yang dipilih orang-orang yang cakep di bidangnya. Seperti pengertian zakin kabinet itu, orang-orang yang sudah teruji, ya sudah nggak usah lah dikasih pembekalan misalnya begitu ya. Nanti cukup nanti pembekalan itu arahan ketika rapat kabinet paripurna misalnya. Tapi kan tradisi ini oleh Pak Prabowo dirubah ini, dirubah kan kita udah lihat kemarin. Ada pembekalan di Hambalang gitu, mendatangkan beberapa pakar gitu, ya orang disuruh. Jadi apapun, bukan apapun, jadi setiap metode pembekalan seorang presiden ke parang menteri, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah pertama kali sepanjang sejarah. Saya hanya membayangkan begini Prof, bahwa 6 bulan kabinet akan dievaluasi dan rasanya jarang kalau dalam 5 tahun itu tidak ada reshuffle. Kalau pelatihan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat dan assessment yang cukup rumit, itu mungkin yang mereshuffle atau pengganti akan lebih beruntung kan, jadi nggak usah harus ke magelang atau siapapun yang menggantikan tetap harus ke akmil, harus tetap ke lembah tidar. Saya tidak tahu ya, maksudnya kan itu Pak Presiden sendiri yang tahu persis apa yang dia ingin ketika membawa orang ke lembah tidar ini. Tapi apakah ini semacam reminding again gitu loh, mengingatkan kita dan tidak hanya menteri kita semua, bahwa bangsa ini dibangun, dipertahankan dengan semangat kejuangan. Itu kan doktrin militer begitu. Semangat kejuangan itu bermula dari lembah tidar. Mungkin selama ini kita sudah mulai melupakan nilai-nilai itu, mungkin ya. Dan sekarang saatnya reminding, mengingatkan kembali, bahwa nilai-nilai ini penting. Dan kita mulai dari menteri misalnya. Tadi yang baru dikatakan, bangsa ini, bangsa yang tuataknya, adalah partonase. Jadi dia melihat ke atas. Jadi kalau kepalanya busuk, bawah juga busuk kan gitu. Itu yang juga diucapkan di depan MPR pada saat platika. Menteri, kalian hati-hati. Kalian orang yang siap pilih, orang terbaik. Kalian harus menjadi eksemplar. Kalau dalam bahasa leadership itu. Eksemplar yang penting. Dan kalian akan menjadi sorotan. Apa-apa yang kalian tampilkan. Termasuk juga nilai-nilai yang kalian anut. Tolong diluruskan dulu. Kira-kira begitu lah. Dan sekarang kita mulai lagi from the beginning. Bangsa ini dimulai perjuangan dari, kan dia melihat mengutip, apa, pengairan di Ponegoro gitu. Kalau nggak salah saya. Itu dipidatonya kan, pemula dari lembah tidar. Di sini nilai-nilai kejuangan itu dibangkitkan lagi. Prof, kita akan dengar lengkap. Lebih lengkap apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Mengapa lembah tidar menjadi pilihannya. Ini dia. Saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian, kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun, dikenal sebagai daerah perjuangannya pangeran di Ponegoro, di antara lima gunung. itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Persis seperti tadi yang Prof katakan. Heroisme, cinta tanah air, patriotisme bermula dari lembah tidak. Bagaimana ini supaya tidak disalahpahami bagi mereka yang mungkin merasa bahwa cara-cara yang dipraktekan ini lebih mengarah kepada militaristik. bukan tentang penanaman nilai kesatria, cinta tanah air, dan bangsa. Bagaimana menjawab keraguan atau kesalahpahaman ini? Iya, saya kira kan ketakutan kita terhadap militaristik itu sebenarnya kan domainnya beda ya. Yang kita kritik misalnya dulu, militaristik ketika cara-cara militer itu masuk kepada bukan wilayahnya. Itu yang kita keluhkan dulu. Jadi, karena militer itu fungsinya kan adalah perang. Yang pertama gitu. Perang itu punya doktrin menaklukan, menyelesaikan masalah dengan cara penaklukan gitu. Power oriented. Kalau kill or to be kill kan gitu pilihannya. Enforcing power gitu. Dan itu kalau ditempatkan, di wilayah sipil, dimana orang harus bernegosiasi, orang harus bisa mencapai kesepakatan, tidak dengan adu forces gitu, nah disitu militaristik jadi masalah. Tapi misalnya yang kita maksud, Pak Perjian sekarang, bahwa dia ingin mengingatkan kita lagi, bahwa satu profesi yang didoktrin untuk loyal, sepenuh hati, sampai ke dalam tulang-tulang sum-sum darah pada negara, itu tentara, prajurit. Loyal, disiplin, tidak pantang menyerah, heroisme, dan kerja all out untuk membela negara. Itu sebenarnya pengertian militerisme yang bisa diadopsi oleh sipil. Tapi bukan berarti misalnya penggunaan kekerasan gitu ya, cara-cara militaristik yang tidak pada tempatnya, itu memang kita harus kritik keras gitu loh. Karena ini, kalau kita melihat pembekalan di akmil, di lembah tidar, menurut Anda, ini adalah sebatas. Pembekalan untuk menggembleng mental dan loyalitas pada tugas mengabdi pada negara dan menjalankan panggilan sejarah. Itu yang terlihat secara eksplisit dari pengantar Pak Presiden, Pak Waktur Pemukaan Rapat Paripurna itu kan. Saya ingin kita membangun soliditas yang kuat. Saya tidak ingin Anda punya semangat yang lembek, tugas kita ke depan besar, saya punya mimpi-mimpi besar untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa besar. Dan saya perlu orang-orang yang tangguhkan kira-kira itu pesan yang ingin disampaikan. Menarik yang dikatakan oleh Prof. Hamdi Muluk, kita tidak tahu bahwa Presiden Prabowo menempatkan orang-orang di sana selama tiga hari ini adalah mereka yang tinggal di tenda, outbound, non-activities itu ada yang mem-observe atau memperhatikan satu per satu bila memang memungkinkan. Dan seperti tadi Prof. Hamdi Muluk katakan sebagai seorang psikolog, ketika sudah berada dalam kebersamaan di alam, maka akan kelihatan watak aslinya. Biasanya ada aktivitas-aktivitas memancing itu keluar nanti. Dibikin konflik, dibikin aktivities, yang itu namanya group dynamic. saya tidak tahu persisnya apa nanti yang terjadi di situ. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolotan dunia tidak ringan. kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoro Harjo. Saya masih bersama Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk. Prof. Hamdi Muluk yang juga Ketua Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Prof. pada waktu pelantikan 20 Oktober lalu pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto banyak yang memuji yang mengatakan bahwa itu adalah pidato yang sangat otentik. Kalau misalnya kita meneliti kata yang paling sering diucapkan oleh Presiden Prabowo itu adalah kata kebocoran anggaran. Ya, itu semasa kampanye dulu. Konsisten ya. Adalah secara konsisten kata yang disebutkan sejak kampanye di 2014, 2019, 2024 dan pada saat pelantikan. artinya memang soal kebocoran anggaran ini menjadi konsen yang luar biasa bagi seorang Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat atau saya pertanyaan-pertanyaan begini, mengapa menurut Anda kata ini paling sering diucapkan? Saya kira ini bersonansi juga kalau kita melakukan survei opini publik ya. Kalau kita lihat survei-survei pertanyaan penting ke masyarakat itu apa masalah yang menurut Anda paling krusial yang masalah terbesar di Republik ini pertama yang keluarnya korupsi atau kebocoran anggaran tadi. Itu kan korupsi. ini kan masalah yang selama juga dua periode kepemimpinan Pak Jokowi dianggap prestasinya tidak mengagumkan juga. Indeks prestasi korupsi kita itu terakhir itu turun sedikit. Jadi tidak pernah membaik betul. Nah kalau kita percaya dengan metodologinya ya tentu kalau saya sebagai saintis cukup percaya itu mengindikasikan kita masih belum berhasil mengatasi persoalan korupsi itu terhadap bahasa Pak Prabowo kebocoran kebocoran dulu kan suka dibikin meme-meme juga tuh bocor bocor ingat dulu ya tapi sesungguhnya ini kan memang masalah serius kalau kita kalau kita mau merefleksi perjalanan kebangsaan kita dan itu sesungguhnya refleksi dari bukunya Pak Prabowo yaitu tentang the paradox Indonesia ya sebetul bagaimana segelintir yang Indonesian paradox bagaimana yang super kaya itu hanya segelintir jadi hanya meneteskan tetesan ke bagian bawahnya jadi itu sebuah memang cerminan yang sangat otentik karena misalnya fenomena KKN itu nepotism itu collusion corruption yang berujung kepada kebocoran anggaran yang besar dan pada kemiskinan akan berdampak kepada disparitas nanti orang yang mengalami mendapat keuntungan di corruption akan makin kaya orang yang tidak terlayani hak-hak publiknya dengan karena uangnya dikorap itu kan makin miskin jadi akan menimbulkan ketimpangan Prof salah satu yang juga potongan pidato Presiden Prabowo pada saat dilantik yang banyak mendapat applause pada tanggal 20 Oktober lalu adalah ketika menyinggung soal jangan bangga pada statistik atau jangan cepat puas jangan cepat tertegun dengan angka statistik tapi masih banyak rakyat kelaparan ini lengkapnya sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20 kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia tapi apakah kita sungguh-sungguh faham apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik bagaimana Anda memahami istri pidato Pak Prabowo khusus untuk potongan itu ya secara retorika retorik-retorik yang bersifat populism itu selalu menggugah itu pasti karena beresonansi juga sedikit banyak dengan keadaan kita hari ini kita tentu tidak boleh menepuk dada bahwa 79 tahun perjalanan bangsa kita itu sudah sampai beracita-cita kemerdekaan yang gariskan undang-undang itu secara sempurna tentu banyak kekurangan dan banyak orang bersetuju dengan itu kalau itu diucapkan dengan cara yang sangat retorik mungkin orang rindu retorik Anda melihat itu ada dalam karakter pidato seorang Prabowo kita harus akui ketika itu dipuji banyak orang saya melihat di mesos-mesos ada kerinduan kita perlu lagi pemimpin yang menggelorakan lagi retorik-retorik itu supaya memakinkan semangat ini masalah style mungkin dulu zamannya presiden sebelumnya retorik tidak berapi-api tapi menekankan kepada kerja-kerjanya yang implementatif yang kelihatan konkret tapi hari ini kita melihat bahwa ternyata rakyat Indonesia juga merindukan mengelorakan semangat jadi rasanya kalau kita melihat kemampuan berorasi atau kemampuan pidato yang dimiliki oleh presiden dari masa ke masa itu selalu kalau saya melihat selalu ada shifting selalu ada pendulum setiap pergantiannya mungkin setiap zaman punya semangat zamannya sendiri atau punya style ya karakter dan style yang berbeda tetapi selalu berganti misalnya begini saya mencoba mengatakannya dengan cepat misalnya dulu kalau kita melihat presiden Gus Dur selalu seorang yang sangat spontan press conference tanpa persiapan sehingga mungkin selalu punya semacam kejutan-kejutan lalu kemudian ada Bumegawati silent is golden yang jarang sekali memberikan keterangan pers pada waktu menjadi presiden lalu kita punya Pak SB yang selalu bertutur dengan teratur makanan yang menggelari sebagai presiden yang flamboyan lalu kemudian lalu kemudian ada Pak Jokowi yang mungkin kemampuan berorasi berbeda dari presiden sebelumnya itu Pak SB tetapi lebih menekankan pada kerja dan kemudian kita dapat seorang presiden Prabowo yang kemudian cara berkomunikasinya 180 derajat berbeda dari presiden Jokowi kemampuan retoriknya dan saya cukup saya mencatat mudah-mudahan cukup akurat tapi dari pidatonya adalah kita menghargai demokrasi tapi kita harus sadar bahwa demokrasi itu khas demokrasi yang cocok dengan sejarah kita demokrasi tanpa permusuhan tanpa cacimaki demokrasi tanpa kekerasan demokrasi yang sejuk demokrasi tanpa kemunafikan dan kemudian ganti dengan pakai bahasa Jawa Wong Cilik bisa gemuyu bisa ketawa kayaknya ini gemuyu benar ya masa Jawanya gemuyu ia mampu membuat runtutan pidato dengan rima yang baik meskipun ketika bilang bicara soal demokrasi kita bisa aduh apakah ia kemudian anti demokrasi tetapi kemudian ia mengatakan bahwa demokrasi kita itu pada intinya adalah sebuah cara tapi tujuannya adalah kesejahteraan kesejahteraan karena kemudian ditutup ya itu tadi Wong Cilik bisa gemuyu pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk rakyat pemimpin adalah bekerja untuk rakyat jadi retorik yang kemudian mendapat aplaus oleh publik karena tadi Prof. Hamdi katakan rindu juga mungkin publik melihat seorang pemimpin dengan gaya pidato yang berapi-api dengan bicara tentang ide-ide besar bicara sesuatu yang gigantisme mungkin sesuatu yang glorifying mengeluarkan bahwa kita bangsa besar begitu mungkin itu bisa kita pahami kita kan terakhir-terakhir ini ekonomi sebenarnya tidak agak slow down jadi apakah ini nanti keriduan masyarakat mudah-mudahan dengan semangat yang meletup-letup ini semangat yang mengebu-gebu Pak Presiden kita menekankan aspek itu bahwa buat apa kita misalnya berdemokrasi hanya menekankan kepada aspek misalnya civil liberties ukuran demokrasi itu biasanya menurut indeksnya diukur dari kebebasan berpendapat civil liberties penegangan hukum penegangan hukum berfungsi hanya partai-partai politik atau demokrasi diukur dari prosedural elektoral kelihatannya meriah rame semua orang cawe-cawe semua orang tapi outputnya pada kesejahteraan masyarakat rendah ini kan juga kritik selama ini buat apa kita riuh berpolitik semua orang bisa ngomong semua orang bisa kebebasan di semua partai bermanufa dan sebagainya di semua tapi keputusan lambat outputnya rendah jadi orang mengingatkan lagi kan demokrasi bukan tujuan demokrasi hanya alat untuk mencapai kesejahteraan nah Pak Parbowo kan dia mengingatkan yang belakangnya itu dia ingin mencerminkan bahwa ia bukan anti demokrasi mungkin dia ingin mengatakan begini demokrasi dengan cara menekankan civil liberties itu pada yang utamanya seperti di demokrasi liberal belum tentu cocok buat kita nah hari ini kan banyak orang maskul atau bingung paling tidak ini demokrasi kita kok sepertinya tidak ada kontestasi yang seperti dibayangkan orang demokrasi sebagai sebuah pergulatan antara dua ideologi misalnya ada satu yang memerintah satu yang mengawasi satu yang oposisi satu yang check balance dan ketika mereka bertempur dalam gagasan mereka bisa bertempur dengan keras sekali bahkan juga di bawah bisa bertempur turun ke bawah menjadi misalnya istilah polarisasi itu orang bisa permusuhan itu yang sebenarnya Pak Prabu ingatkan dan mungkin itu pernah kita alami setidak-tidaknya misalnya ada pelajaran berharga di tahun 2017 itu kan panas betul polarisasi politik itu mungkin bukan demokrasi seperti itu yang kita inginkan kita melakukan dengan cara kita sendiri itu yang ditekankan yang ujung-ujungnya adalah kita harus ukur keberhasilan demokrasi itu kepada outputnya ada ada saat menurut saya sedikit kontradiksi tapi mungkin Anda bisa jelaskan pada bagian berikutnya karena di satu sisi Presiden Prabowo ingin supaya semuanya kompak tapi sisi lain adalah pecat kalau tidak mau kerja selamat menikmati selamat menikmati saya masih bersama guru besar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk Prof. Hamdi ini adalah penulis buku berjudul Mozaik Psikologi Politik Indonesia buku ini memupas tentang watak bangsa dan budaya politik serta perilaku politik para elit politik yang kemudian berujung pada masalah bangsa Prof. Hamdi ketika pertama kali Pak Prabowo memimpin rapat atau sidang kabinet sidang paripurna yang pertama itu kalimat pertama arahannya adalah pelajari lagi semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan MPR pada hari pelantikan saya jadi ada menginginkan ada inventarisir lagi semua proyek-proyek yang harus betul-betul efektif dan efisien iya memang itu sesungguhnya pengertian Zaken Kabinet kalau kita hari ini kan digelorakan orang orang rindu melihat bahwa seidealnya postur kabinet itu mencerminkan Zaken Zaken itu kan dalam bahasa Belanda artinya urusan masalah jadi memang menteri itu harus menginventarisir masalah-masalah real apa yang harus diatasi sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan prioritas tentu kalau diinventarisir masalah banyak tapi kan memang harus dicari yang prioritas yang punya leverage mendongkrak capaian-capaian visi-misi presiden itu tugasnya menteri memang itu dia Zaken Kabinet itu pengertiannya begitu jadi paham urusannya kalau paham urusan tentu orang yang mengerti urusannya kalau orang masalah yang A diurus oleh bukan yang mengerti A kan tunggulah kehancuran kalau kata ayat kan begitu salah satu juga yang saya catat dari arahan pertama kali presiden di rapat paripurna adalah ditujukan kepada menteri keuangan yang mengatakan bahwa untuk menteri keuangan untuk segera melihat apa-apa saja anggaran yang dibutuhkan untuk proyek saya rasa dari semua menteri yang mendengar arahan presiden yang paling gembira adalah menteri keuangan karena mendapat arahan yang sangat jelas dia akan dengan sangat bebas mencoret gak perlu gak perlu dan gak ada yang berani mengatakan kenapa agaran saya dipotong karena laporannya langsung ke presiden ya memang kita melindukan kalau kita bicara presiden yang sukses itu di seluruh dunia itu kan ada kajian namanya presidensial leadership mbak ya jadi kepemimpinan presidensial itu itu kan dilihat itu faktor apa yang penting itu termasuk salah satu itu determinansi itu keberanian dia untuk membuat keputusan ya atas keyakinan bahwa ini penting untuk bangsa ini dia yakin betul dia kawal betul keputusan itu dan apa katakanlah tanpa kompromi gitu loh walaupun dalam politik kompromi ini harus kita letakkan dalam perspektif yang lebih luas ya dalam perspektif menjaga political skill jadi kan presiden juga japat politik ya kan artinya dalam konstelasi artinya tetap melihat bagaimana konsolidasi politik itu jangan terpecah jangan terpecah dan tidak mengganggu pekerjaan nanti kan presiden juga harus punya kemampuan apa yang disebut dengan political bargaining ya political skill political communication menyatukan kekuatan-kekuatan yang politik itu supaya gak mengganggu dalam pertinanian itu kalau kita mengatakan kompromi adalah salah satu tool yang bisa dimainkan boleh saja tapi gak boleh mengganggu fokus apa yang mau diputuskan oleh presiden itu itu maksudnya oleh peneliti presidensial leadership itu ini masalah determinasi keberanian apa mengeksekusi apa hal-hal yang memang harus dieksekusi gitu dengan mandiri gitu karena Prof. Hamdi Muluk mengatakan soal keberanian dan itu merupakan karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin tool presiden Prabowo di depan sidang paripurna pertama dengan para menteri juga mengatakan bahwa pecat yang tidak mau kerja lebih baik di rumah saja itu betul karena presiden harus memastikan apa yang dia inginkan visi misinya program kerjanya terwujud dan dia harus kawal itu ya nah ini masalah style dulu ada yang agak melihat ada keanehan dengan presiden sebelumnya kenapa presiden harus mencoba melihat di lapangan itu sampai ngecek sampai detail gitu loh kan dia hanya ingin memastikan itu jalan gitu loh dan dia memberi warning kepada pembantu nyawas loh kamu kalau gak jalan saya cek loh itu kalau kamu gak bersusah pecat kira-kira gitu itu yang dikatakan Pak Prabowo juga kan Pak Presiden juga silahnya apa bukan pecat ya eh pecat ya pecat pecat ya kalau tidak mau kalau masih banyak yang mau mengabdi kalau tidak mau kerja di rumah saja rumah saja nah satu sisi Pak Prabowo ingin selalu mengatakan ayo kita kompak guyup solid rukun tapi satu sisi juga memberikan ketegasan amunisi bagi para menteri untuk kalau yang tidak mau kerja pecat apakah ini hanya apakah ini memang karakter seorang pemimpin yang ingin memastikan get things done satu sisi ayo kerja bersama tapi kalau tidak mau kerja maka ya tidak perlu lagi ada apa demokratisasi dari seorang pemimpin menurut saya itu mungkin wrong conception saja kita konsepsi yang salah konsepsi yang salah maksud saya gini ketika kita membaca masalah tadi guyup kompak itu dalam pengertian loyalitas ke bangsa artinya kita menyenang sampingkan apa perbedaan perbedaan ataupun kepentingan kepentingan partisansi suku agama dan partai dikatakanlah begitu ya dan semua orang harus bahu-bahu mengatasi persoalan bangsa ini menghilangkan egoismenya masing-masing gitu itu itu yang dimaksud dengan masalah kebersamaan tadi gitu tapi bukan berarti kalau saya tidak pecus demi kebersamaan orang ini tidak boleh dipecat dia kan nanti akan apa merusak dia jangan-jangan ya Prof Hamdi secara psikologi ketika kita memang apa semacam di bawah alam sadar kita ya sudah kerja gak kerja pasti digaji maka mungkin kadang-kadang pimpinan seperti menteri itu harus juga otoriter ini asumsi saja hipotesa maksudnya menteri ini ya menteri otoriter ke bawah nah begini otoriter untuk get things done oh ini debat ya debat ya ada yang mengatakan begini dulu ada konstruk psikologi disebut namanya dark triad ada tiga ciri ciri apa keperibadian yang teranggap menakutkan gitu otoriter itu terus apa mahecevilism satu lagi salah narsistik gitu tapi otoriter itu dianggap negatif kan tapi itu di studi ternyata banyak CEO-CEO yang berhasil itu sedikit banyak agak tinggi skor dark triad itu seorang merenungkan oh iya ya kalau pemimpin itu cuma lemah lembut gitu loh tidak tegas tidak galak tidak otoriter gitu katakanlah begitu tidak tegas gitu gak bisa gak bisa get done gitu loh gak bisa dikerjakan jadi pemimpin harus tegas gitu loh tegas nah itu mungkin jadi memang itu satu sisi dianggap paradoks artinya otoriter itu sebagai satu watak yang ditakuti tapi ternyata dianggap negatif tapi satu dalam konteks yang tepat dalam kadar yang tepat dia bisa memang menjadi kekuatan untuk membuat think gets done tadi gitu loh dan apa dan itu biasanya ada pada pemimpin yang diingat oleh masyarakat karena berhasil membuat perobosan betul di rapat kabinet perdana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya untuk mengetatkan ikat pinggang utamanya untuk kegiatan seremonial dan perjalanan luar negeri saya masih bersama guru besar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk Prof. Hamdi ketika baru sudah dilantik Presiden ya dengan yang jumlah besar itu meskipun itu sudah jelaskan juga oleh Presiden bahwa ini justru untuk meningkatkan fokus sinergi dan lain sebagainya kita akan lihat nanti pada perkembangannya tapi kemudian ada satu yang langsung kemudian menjadi warning atau diingatkan oleh Setkap Mayor Teddy yaitu tentang penggunaan kop surat kementerian desa untuk acara pribadi lalu lalu juga kemudian ada keluhan dari Menteri Ham Pigai yang mengatakan ternyata anggaranya hanya sekian ratus miliar membutuhkan anggaran 20 triliun bagaimana Anda membaca psikologi para menteri yang dalam hitungan jam atau satu hari itu sudah cukup membuat jengkelan publik kita bisa paham dengan memakai idiom seperti ini di masyarakat orang mengatakan oke teman Anda itu part of the problem atau Anda problem maker atau Anda problem solver yang kita butuhkan orang yang mengatasi masalah bukan orang yang jadi masalah oke nangkap ya jadi yang tadi itu menjadi trouble maker di masyarakat menteri hanya yang bikin pusing bikin pusing Anda bikin trouble making Anda yang harusnya kami harapkan Anda menjadi trouble shooter oke anggaran terbatas bagaimana mengatasi anggaran terbatas ini tidak usah Anda mengeluh kemana-mana terus mengeluh atau teriak macam-macam yang Anda jadinya trouble maker gitu loh selesaikan aja diam-diam itu lebih bagus gitu pikirkan caranya gimana dengan anggaran yang ada memaksimalkan kinerja 20 triliun sih itu unbelievable untuk anggaran kementerian menjadi olok-olokan Anda butuh apa 20 triliun misalnya begitu walaupun mungkin justifikasinya bisa dia bikin lah saya mau bikin ini bikin ini bikin ini tapi kan orang mengatakan come on kata anak sekarang ini kan APBN kita terbatas APBN terbatas Ida senti ke genius untuk bisa mengevaluasi atau mengatakan meminta 20 triliun cukup dengan dua kata tadi are you trouble maker oh are you trouble shooter penggunaan kop surat juga kemudian akhirnya trouble maker tapi itu bisa dia dia tahu tapi itu kan sense yang sangat normal ya maksudnya masyarakat itu hal yang normal bagi masyarakat hal-hal kecil itu just indicate just mengatakan kayaknya kamu bagian dari trouble maker ya tapi kenapa ya apa sebenarnya bagaimana menerangkan watak pemimpin yang misalnya menggunakan kop surat untuk keperluan pribadi atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang sebenarnya keluarga sebenarnya ini menerangkan watak apa bisa gak ada yang membuat dengan sinisme seperti ini watak Aci Mumpung dan itu dalam praktek bernegara kan betul-betul forbidden ketika Anda menjadi pejabat publik Anda harus tahu batasan yang clear sebenarnya jelas gitu mana wilayah privat mana wilayah publik mana wilayah ya kepentingan pribadi Anda mana wilayah kenegaraan itu batasnya jelas sebenarnya dan ketika Anda gak tahu itu terus Anda mengatakan oke my friend you are trouble maker kan begitu you are not trouble shooter we need trouble shooter memang harus meskipun penjelasannya ya saya kan baru jadi menteri jadi baru belajar well iya tapi itu sebenarnya nilai-nilai universal ya that is common common knowledge jadi gak perlu kecanggihan tingkat tinggi untuk tahu itu Prof Hamdi kalau misalnya kita melihat juga arahan presiden dalam rapat paripurna itu yang mengatakan ujian bagi demokrasi adalah pendidikan dan kesehatan jadi sekali lagi yang menekankan bahwa ya kita perlu demokrasi tapi kalau orang gak sekolah betul dan orang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai maka bisa dibilang mungkin kalau singkatnya gak ada demokrasi karena itu persis ujian bagi demokrasi adalah pendidikan dan kesehatan iya itu orang-orang Yunani kuno atau Romawi kuno saya lupa itu kan pernah ada ucapan gitu tidak ada gunanya berfilsafat dan berdemokrasi ketika perut lapar just true betul jadi tapi ini apakah ini common sense ya kalau kita bicara misalnya oke kita mau jadi negara besar negara maju kalau orang-orang yang hidup di negara itu miskin dia lapar dia kurang gizi dan dia tidak punya pendidikan apa yang Anda mau harap itu kan hal yang paling mendasar ukuran untuk misalnya indeks pembangunan manusia itu itu sangat jelas jadi kalau kita tertinggal di situ ya mustahil kita membuat lompatan-lompatan besar kalau sebagian besar masyarakat kita dihinggapi dua masalah besar itu ya rasanya ada 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 makanya beberapa kali dibikin pembekalan tidak saja di hambalang dan di lembah tidar ingin bersama-sama menggapai mimpi yang besar itu meskipun ada juga pesimisme melihat jumlah kabinet wakil menteri kepala badan yang luar biasa besarnya tapi bagaimana Anda melihat para menteri ini kepala badan ini bisa menerjemahkan melalui eksekusi yang efektif dan efisien apakah jumlah yang besar ini dapat menjadi alat pacu jantung masing-masing kementerian ya kan ini lagi-lagi common sense ya hal-hal yang sebenarnya sederhana penjelasannya kalau kita punya pekerjaan besar banyak pekerjaan hal yang harus dikerja katakan pekerjaan besar kita bikin proyek aja misalnya itu kan kalau kita pekerjaan besar membutuhkan orang yang banyak betul kan betul dalam manajemen itu ada tiga M itu men mesin atau material and men mesin material money modal resources money man money material or machine tentu kalau ada problem besar kita tambah orang atau misalnya modal dinaikin atau mesinnya atau peralatannya diperbanyak dengan teknologi misalnya nah tinggal kita melihat sekarang ini persoalan banyak ya of course lah kalau saya kita melihat logika seperti ini oke big country big problem itu diucapkan JK juga ke Pak Lipken Yu dulu dia bilang oke Singapura maju ya Singapura small country small problem Indonesia big country big problem oke dan perlu usaha yang keras untuk melakukannya mungkin melibatkan men mesin material and money yang besar nah money kita tahu PBN PBN kita terbatas gak bisa ditambah oke jadi oke betul kalau saya mau masuk ke jumlah menteri yang kemudian akan menambah jumlah birokrasi maksud saya pertanyaannya apakah itu align semua gitu loh jadi persoalan besar mau diatasi dengan menambah jumlah banyak orang nah ini mungkin juga tantangan kalau yang disebut orang yang melaksanakan itu adalah kita kerucutkan kepada ASN misalnya yang akan main kesekusi itu ASN kan juga gak nambah sebenarnya sekarang yang nambah adalah pucuk-pucuk pimpinannya menterinya sama wakil menterinya dan ada pengreorganisasian unit-unit tertentu untuk menang kabar baiknya ini ya jadi artinya bukan penambahan tapi pada relokasi ya akhirnya kan dibilangkan relokasi mungkin di rekolokasi ASN sebagian masuk kepada kementerian ini reorganisasi reorganisasi nah reorganisasi tentu perlu butuh waktu ini masalah administrasi kan masalah teknik gitu loh itu takes time ini yang kemudian dikhawatirkan akan memperlambat memperlambat jadi ada satu untuk settle birokrasi karena ada reorganisasi tapi yang kita harapkan kita sungguh menaruh harapan pada para menteri yang jumlahnya besar wakil menteri yang jumlahnya besar kepala-kepala badan yang juga jumlahnya besar adalah ini amanat untuk melayani rakyat begitu seperti kata Presiden Prabowo jangan sampai ada istilah orang Medan Prof Hamdi Muluk apa itu jangan sampai jabatan ini membuat orang itu tekejut badan tekejut badan itu waduh dapet jabatan gak siap jadi lebih memilih mewahnya dan privilege untuk senang-senangnya daripada penderitaan dan kekuasaan justru untuk kepentingan publik itu yang kita harapkan dari para menteri yang dipilih kita cuma perpesan satu jadi menteri itu jangan dilihat itunya itu berat tanggung jawabnya berat dan kalau pakai bahasa anak muda juga sekarang mungkin pening kepala kalau pakai orang meda juga pening kepala tapi kita berharap mudah-mudahan para menteri mengerti apa masalah realnya dan dia menerjemahkan itu kepada program dan dia tahu bagaimana mengalokasikan 3M tadi money man mesin gitu jadilah menteri sebagai troubleshooter bukan trouble troublemaker terima kasih Prof Hamdi Muluk sudah di Rossi terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rossi kita jumpa kami sedepan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya terima kasih Terima kasih.